Ketika kita berada di rumah sekalipun, tetapi ada yang bukan mahrum kita di rumah, hijab kita tetap harus kita kenakan. Boleh? Boleh. Dan perlu diketahui bahwa kita tidak menggunakan hijab keluar dari rumah. Sekali saja kita tidak menggunakan hijab, selangkah kita keluar dari rumah tanpa menggunakan hijab, maka selama pula kita mendorong ayah kita ke neraka. Jadi kalau memang kita mau buka jilat kita ini, pikir dulu seribu kali, pikir lagi, pikir lagi, dan pikir lagi. Bukan cuma kita yang masuk neraka, tapi orang tua kita juga diminta pertanggung jawabannya. Jadi kita yang ada di sini jangan cuman hijab itu apa sih, cuman identitas aja hijab itu apa sih. Tapi hijab itu betul-betul diperintahkan oleh Allah untuk seluruh muslimah yang ada di dunia, yang ada di seluruh penjuru bumi. Jadi gak cuman ini aja, gak cuman diharap aja boleh berhijab, maksudnya diharuskan untuk berhijab. Tapi semuanya dimasukkan untuk berhijab. Kalian yang ada di sini, ahwat-ahwat yang ada di sini, nanti ketika kembali ke masyarakat dari acara ini, ajak yang tidak berhijab untuk berhijab. Ajak yang belum hijab untuk berhijab. Siapa tahu hidayah mereka dapat dari kalian. Jika mereka mendapatkan hidayah dari kalian, maka kalian juga akan mendapatkan pahalanya. Dan kemudian, kalau seseorang memiliki ilmu, tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah, kemudian dia tidak mau menasehati temannya yang salah, maka dia lebih buruk dari teman yang salah. Jadi kalau teman kita belum berhijab, pakai jilbabnya masih pendek-pendek, atau ada bahasa kalau berhijab tapi telanjang. Bernah dengar? Berhijab tapi telanjang. Banyak teman-teman kita yang kayak gitu. Nah, kita tahu kalau itu salah. Jadi kita wajib untuk mengingatkan teman kita yang salah. Kalau kita tidak mau mengingatkan, membiarkan dia salah, maka kita lebih buruk dari mereka. Jadi nanti ketika sudah pulang dari acara ini, ingatin aja. Entah itu kakak, entah itu adek, siapapun itu ingatin aja. Mbak, maaf, hijab itu wajib. Jadi bukan sekedar cuman budaya dan lain sebagainya, bukan cuman modifesyen aja. Tapi Allah yang perintahkan. Kemudian, kenapa sih kita harus berhijab gitu kan? Pertama, tentu saja sebagai bentuk saat kita kepada Allah SWT, dan Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian kedua, tentu saja untuk menghindari murkanya Allah. Menghindari murkanya Rasulullah. Kaya mana kita, kaya mana Allah gak marah kalau kita aja gak taat sama dia. Kaya mana Rasulullah gak marah kalau kita gak taat sama dia. Terus, pataskah kita menghadap ke Allah nanti kalau kita masih buka-buka aurat. Kalau kita gak ingatin teman kita yang masih buka aurat. Terus, berhijab juga tidak harus, maksudnya tidak berat-berat. Apa itu? Make up yang berlebihan. Jadi, kalau kita sudah berhijab, make up itu dihapus aja gak apa-apa. Karena, apabila orang-orang yang menggunakan uangian, maka dia sama saja dengan pelacun. Maksudnya apa? Ketika kalian memperlihatkan keindahan kalian, kecantikan kalian, untuk menarik perhatian para ibuan, para lelaki, maka akan membaca perubungan pelacun. Ya kan, untuk apa sih cantik-cantik itu di dunia? Kenapa gak perlu cantiknya? Di akhirat aja, untuk Allah aja. Gak apa-apa kita di depan manusia itu gak cantik, gak apa-apa. Gak apa-apa di depan ibuan gak cantik, gak apa-apa. Yang penting kita cantik di hadapan Allah. Yang penting hati kita cantik. Jangan cuma luarnya aja, parasnya aja cantik. Cuman, dia itu seperti secara tidak langsung mempersilahkan para ibuan Untuk menikmati keindahan tubuhnya. Untuk menikmati apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Jadi, apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, paras kita, Menteri itu berlebihan dan sebagainya, Tolong dijaga, jangan diumbar saya dengannya aja. Taukah kalian, kalau kita-kita yang berhijab ini, Secara tidak langsung, mengatakan kepada mereka, Jangan memandangku, tundukkan pandanganku kepadaku. Aku bukan milikmu, dan kamu bukan milikku. Aku hanya milik orang yang telah Allah ciptakan untukku. Kampang! 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 Kemudian daripada itu, Berhijab, juga bisa menghidarkan fitnah lelaki. Tahu gak sih, Kalau mereka yang gak berhijab, Ada mereka yang berhijab. Tapi teranjang, Itu bisa menimbulkan pandangan yang binasa. Mereka para ilmuwan yang punya penyakit hati, Itu bisa memiliki perasaan atau hasrat lain kepada kalian. Jadi, pelajaran seksual itu bisa di terempan arah kita. Jadi, Gak rugi, Pokoknya gak rugi kalau kalian jaga diri kalian, Jaga hidup kalian. Mungkin ini saja, Sekali lagi, Ingatkan teman-teman kita yang belum merhijab, Ingatkan, Agar kita tidak menjadi lebih buruk dari mereka, Dan agar nanti ketika di akhirat, Kita tidak dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Kemana kalian ketika teman-teman berhijab? Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.